Meningkatnya kematian di Brazil membuat sebuah pemakaman umum di Sao Paulo menggali ratusan makam baru untuk menampung pasien yang meninggal akibat COVID-19. Kota Sao Paulo menjadi salah satu titik konsentrasi pandemi di negara itu. Dalam rekaman udara pada Senin waktu setempat, pekerja tengah menyiapkan liang lahat baru di kompleks pemakaman Villa Formosa yang dikenal terbesar di Amerika Latin. Sao Paulo menjadi salah satu tempat yang paling terkena dampak COVID-19 di Amerika Latin dengan hampir 222 ribu kasus terkonfirmasi. Dan lebih dari 12 ribu orang meninggal dunia. Brazil pun menjadi negara kedua dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia dengan jumlah kasus yang menembus 1 juta serta angka kematian lebih dari 50 ribu. Puluhan pengunjuk rasa ditahan aparat keamanan Peru pada selasa waktu setempat saat melakukan aksi protes menuntut bantuan ekonomi di tengah pandemi. Polisi Peru terpaksa menembakkan gas air mata guna membubarkan pengunjuk rasa yang bergerak maju menuju bangunan bersejarah Plaza Dos Mayo di Kota Lima untuk menggelar aksinya. 30 orang ditahan polisi dalam aksi protes menuntut bantuan ekonomi ini. Selama terjadi pandemi virus corona serta kebijakan karantina wilayah diberlakukan di Peru, ratusan warga setempat kehilangan pekerjaan dan tidak bisa menghidupi keluarga mereka. Hingga kini pemerintah Peru masih menerapkan karantina darurat nasional untuk mencegah penyebaran COVID-19.